Intro Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya Intro Setelah mencari hunian anti-ribe, sudah berbukti, tinggal bawa koper Nah ini dia pilihan yang tepat untuk kalian Rumah Dezora tipe kaya ukuran 8x15 sudah berbukti Dan harganya hanya 6 miliar masih bisa nego Penasaran gimana dalamnya? Yuk kita mulai reviewnya Intro Oke sekarang kita sudah berada di depan rumahnya nih ya teman-teman Ini adalah kaya tipe 8x15 dengan luas tanah 120 meter persegi dan bangunannya sudah 3 lantai 195 meter persegi Nah ini adalah area kapot, kapotnya ini bisa untuk 2 mobil dan sudah dilengkapi dengan kanopi Di area sebelah kanan terdapat listrik dan juga ini adalah untuk tempat-tempat surat ya teman-teman Dan ini adalah untuk sampah Nah kita maju Di sini model depannya itu tembok tapi dikasih kisi-kisi dari bahan kayu Dan ini di sebelah kiri adalah pintu utama dan ini adalah pintu samping yang menuju ke area daput dan juga kamar tidur dan juga kamar mandi untuk AFP Oke kali ini aku mau mengajak kalian untuk masuk dari pintu utama ya Di sini kalian bisa taruh rak sepatu teman-teman Dan juga area keras ini masih cukup luas Dan rumah ini juga sudah dilengkapi dengan pintu kawat Jadi kalian bisa buka pintu di pagi hari dan kalian tetap dapetin simpulasi ya Oke sekarang kita masuk Welcome to Zora Oke ayo teman-teman kita masuk Nah pintunya ini besar banget dan sudah dilengkapi dengan smart dog lock Ini adalah area ruang tamu Nah rumah ini dijual fully furnished Jadi semua barang-barang yang ada di sini itu kalian sudah dapetin ya semuanya Ini meja makannya sudah terdiri dari meja makan 6 sitter Ini adalah area makan Lalu di area sini sudah dibuatin sama pemilik ini adalah area untuk TV Ini kabinetnya semua custom Nah kita maju ini adalah area Tadinya ini adalah area taman tetapi sama owner sudah dibuat untuk area safe fit Jadi kalian bisa mencuci dan menjemur di area sini Dan di atasnya ini Dan di atasnya ini sudah dipakaikan tanopi Jadi kalau kalian dimuat baju Kalian tidak usah kuatnya besar ya Oke sekarang kita lancu Nah disini ada satu pintu teman-teman Pintu ini adalah menuju ke area dapuk kotor Oke Nah disini Ini ada pintu lagi teman-teman Ini yang pintu tadi yang saya bilang Dari depan kalian juga bisa akses Jadi kalau misal kalian pulang dari pasar Dari belanja Kalian bisa lewatin pakai pintu sini Jadi langsung aksesnya ke area dapuk ya Nah ini juga ada pintunya Dan di bagian sini Ini adalah tanah tidur untuk asisten rumah tangga Sini ada dapuk kotor teman-teman Ini kalian juga sudah dapetin kabinet-kabinetnya Untuk sim Ini kabinet juga sudah lengkap ya Ini ada untuk sendoknya Lalu untuk kompok sudah dari Modena Dan untuk ketemuknya sudah dari Frankie Terus kita agak turun sedikit teman-teman Ini adalah area tanah mandi pembantu Untuk AFP Dan disini juga sudah dibuatin kabinet oleh ONA Jadi kalian bisa untuk storage ya Teman-teman jadikan storage Oke sekarang kita lanjut ya Nah di lantai satu ini terdapat satu kamar tidur Bisa kalian pakai untuk kamar tidur orang tua Maupun untuk kamar tidur tamu Cuma maaf ya ini teman-teman Pada saat juve shooting Ruangan ini sedang dalam pembaikan Jadi agak sedikit beratakan Tetapi kamar tidur ini sudah dilengkapi Dengan kamar mandi di dalam Sekarang kita lanjut ya Lampai duanya teman-teman Untuk lantainya sendiri sudah menggunakan makmak ya teman-teman Untuk di rumah ini terdapat 4 plus 1 kamar tidur Dan yang spesialnya lagi nih Dari rumah ini teman-teman Semua kamar tidurnya sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam Nah ini adalah kamar tidur anak Untuk lantainya sudah menggunakan pakit Ini kalian juga sudah dapetin ya teman-teman Jadi ini ukurannya semuanya custom Ini adalah kamar mandinya Lalu disini adalah Areanya luas banget teman-teman Ini adalah area living room di lantai 2 Disini juga sudah terdapat Ini sofanya sofa recliner Dan ini adalah kabinet TV-nya Dan disini terdapat void ya teman-teman Ini terdapat void Jadi sirkulasinya bagus banget Dan pastinya menambah kemewahan dari rumah ini Lalu disini terdapat balkon ya teman-teman Ini balkonnya cukup gede Memanjang Dan dari sini teman-teman bisa lihat Ke tetangga Dan disini untuk perumahan kayak sendiri Ini sudah hampir full ya teman-teman Jadi udah sangat nyaman untuk digunin Kita lanjut Nah ini sama on up dibikin kayak meja kecil Bisa kalian jadikan Sebagai tempat kerja maupun untuk School ya Tapi sekarang sudah banyak offline ya teman-teman Nah disini meja makannya Dan disini adalah area dapuk baksinya Dan ada satu folder belum di lantai dua ini Oke nah lantai dua kita udah selesai Kita sekarang lanjut deh ke lantai tiga teman-teman Di lantai tiga ini terdapat dua kamar tidur Satu kamar tidur utama dan satu kamar tidur anak Nah ini adalah kamar tidur utamanya Ukurannya gede teman-teman Ini udah ada ranjang Dan sudah ada balkonnya Dan ini juga kacanya Tadinya kaca bening Tapi sama on up sudah dipasang Kaca film Jadi tidak Dari depan itu tidak bisa lihat ke dalam ya teman-teman Ini balkonnya sama Sampai sama kayak di lantai dua ukurannya Kalau kalian mau taruh Kursi ataupun Tafi table masih bisa ya Di area sini ada kabinet-kabinet Teman-teman Ini juga area TV Dan sini dibikin meja kerja Lanjut Ini adalah area walk-in closet Ini adalah lemarinya Ini lemarinya sliding teman-teman Teman-teman cukup Cukup layak Untuk laruh Koleksi baju Dan yang lain-lain Nah ini area kamar mandinya Ini sudah dikasih Kaca Sewoskrim Jadi kalau mandi Area sini tetap kering ya teman-teman Oke 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 gimana nih Kalian udah Udah buka belum nih Sama nih Rumah nih Oke Sekarang kita lanjut ya Ke kamar tidur anak yang satu lagi Nah ini adalah kamar tidur Kalian tinggal Untuk Busanya udah disediain Mungkin nanti kalian tinggal pasang Di pan gitu ya teman-teman Kalau untuk sekarang Onet jadikan Tamar ini sebagai area Ruang kerja Dan sudah ada kamar mandi Di dalam juga Di area sini teman-teman Masih terdapat Space Tanah kosong yang tadi Area jemuran Kalau misal kalian Mau Expand Ini masih bisa ya teman-teman Jadi masih ada sekitar Kurang lebih mungkin 2 sampai 3 meter Kalau kalian mau extend Jadi Bangunan ini di bagian atas Bisa lebih luas lagi Nah gimana nih Udah Ada kepengen belum sih Sekarang kita lihat Clubhouse nya ya Nah buat kalian Para penghuni Dezora Kalian akan dimanjakan Dengan berbagai Fasilitas bintang 5 Ini adalah area Launch nya Kalian bisa gunakan Kalau kalian ada acara ulang tahun Maupun ada pertemuan Kalian bisa pakai launch ini Ada juga area bermain anak Kolam koi Tempat gym yang cukup besar Dan alatnya cukup lengkap So kalian gak usah Nge-gym lagi nih Di luaran teman-teman Semua fasilitas mewah ini Sudah free loh Buat kalian Para penghuni Dezora Ada swimming pool Yang cukup besar juga Children playground Lapangan basket Dan lapangan tenis Dan onsen Yang tidak akan dapat Kalian temui Dimanapun Ada saunanya juga loh Gimana nih teman-teman Lengkap banget kan Fasilitasnya Gimana nih teman-teman Setelah melihat rumah Dari kayak ini Buat kalian Yang tertarik dengan rumah ini Langsung aja ya Contact Juvai Di nomor yang ada di bawah ini Untuk janjian Juvai Jangan sampai Ketinggalan yang lain ya Nah Buat kalian yang baru Mampir di youtube channelku Jangan lupa Untuk klik like Subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Thanks for watching See you on the next video Bye-bye Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa